Intro Hai, selamat datang kembali di channel Ujang Haluk Pemirsa, di video sebelumnya Ujang pernah mereaction sebuah video dari Eca Markica seorang indigo yang meramal Bapak Prabowo jika menjadi presiden di tahun 2024 ramalannya juga diceritakan perubahan-perubahan yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang apabila Bapak Prabowo menjabat sebagai presiden RI di tahun 2024 ini ya dan buat kalian yang belum menonton videonya ada di sini ya karena ini videonya ini viral ya nah kali ini Eca Markica ini kembali mengunggah sebuah ramalan apabila presiden tahun 2024 ini jatuh kepada Bapak Anies dan Bapak Ganjar Pranowo gak percaya, gak percayanya itu kembali lagi kepada kalian ya tapi Ujang menangkapnya si Mbak Eca Markica ini mungkin jago memprediksi atau menganalisa mungkin ya karena di video sebelumnya ketika dia meramal Bapak Prabowo itu semua ramalannya itu baik-baik ya kalau yang baik-baik kita aminin ya semoga aja terjadi gitu kan kalau yang baik-baik ramalannya gitu nah mari kita simak penerawangan dari Mbak Eca Markica ini apabila presiden 2024 jatuh kepada Bapak Anies atau Bapak Ganjar Pranowo mari kita mulai selamat datang di Eca Markica Channel dan kali ini aku bakal melakukan ramalan bagaimana nanti jika seandainya Ganjar menang menjadi presiden di tahun 2024 Bapak Ganjar dulu berarti nih Bapak Ganjar Pranowo dulu nih yang diterawang nih aku bakal melakukan ramalan dengan media kartu tarut ya kartu tarut oke jadi kalau Ganjar terpilih menjadi presiden di tahun 2024 mungkin dia agak sedikit bingung karena disini ada dua hal yang masih menjadi pertimbangannya mungkin ini tentang masukan ya jadi dia harus mempertimbangkan masukan-masukan yang mungkin nanti akan diadapkan saat dia nanti terpilih menjadi presiden di tahun 2024 nanti dan dia akan bingung dihadapkan terhadap dua pilihan yang mungkin ini berkaitan juga dengan hal personal nantinya nah untuk di yang ketiga dia diada kartu di Pack of Swords ya jadi di kartu ini menjelaskan tentang dia yang mungkin mau melangkah ke arah yang lebih ya yang lebih baik lagi untuk Indonesia di tahun 2024 ini cuman dia masih terkadang terbayang dengan kritikan-kritikan mungkin yang masih dia terima di tahun 2024 ini nah kalau di kartu ini tapi dia mempunyai banyak peluang nih untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik di tahun 2024 ini karena dia punya banyak sekali peluang yang akan datang termasuk kerjasama dengan pihak luar ya nah kalau disini aku bisa lihat lagi di S of Cups ya tuh di S of Cups ini adalah tentang bagaimana nanti dia akan mendapatkan banyak sekali peluang menarik dan bagus untuk kinerjanya di tahun 2024 ini dan dia akan mendapatkan banyak sekali peluang yang bagus untuk membuat Indonesia menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk di tahun 2024 nah kalau disini dia harus menjadi tegas dengan pilihannya sendiri untuk bisa menjalankan apa yang sudah dia kampanyekan di kampanyenya pada saat pemilu sekarang nah kalau disini di The Magician menjelaskan tentang dia lebih mengharapkan kekeajaiban agar dia nanti bisa terpilih menjadi presiden di tahun 2024 ini segitu aja ramalan aku mengenai tentang bagaimana nanti jika Bapak Ganja Penelola terpilih menjadi presiden dan kalau kalian pengen konsultasi personal kalian bisa langsung di-imagine Instagram aku Ece Markica nah kalian juga boleh komen-komen di bawah mengenai pendapat kalian tentang ramalan aku di channel Youtube aku jangan lupa juga buat di-like, di-comment, dan di-subscribe-nya see you guys halo sore, selamat datang di Jomarkica Channel oke, ini kali ini giliran Bapak Anies oke, jadi kali ini aku bakal melakukan ramalan bagaimana jika Amin atau Anies jika terpilih menjadi presiden Bapak Anies nih, aku bakal kasih lihat gambaran ke kamu apa yang akan terjadi kalau misalnya Anies menjadi presiden di tahun 2024 oke, disini mungkin dia akan bertahan untuk mempertahankan apa yang sudah dia katakan dalam kampanyenya gitu ya, dan juga dia punya pandangan untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik juga pastinya dan yang ketiga dia ingin membuat suatu perubahan seperti seperti apa yang dia kampanyekan gitu ya dan disini ada kartu ini menjelaskan tentang banyak sekali mungkin pro dan kontra diantara masyarakat yang mungkin nanti akan dihadapi dan pro dan kontra ini mungkin juga bisa mengungkit tentang masa lalunya segala macam itu pasti akan ada gitu ya dan di kartu kelima akan ada di kartu four of cups ini akan ada peluang dan kesempatan baru yang akan datang yang mungkin nanti akan dia dapatkan pada saat nanti dia menjadi presiden di tahun 2024 ini dan yang keenam ada kartu justice dimana dia berusaha adil untuk masyarakat Indonesia jadi dia sudah akan mengusahakan untuk menjadi orang yang adil untuk menjadi presiden di tahun 2024 nah untuk kartu berikutnya ini adalah kartu well of fortune dimana sebenarnya dia mengharapkan keberuntungan agar bisa nanti terpilih menjadi presiden di tahun 2024 ini karena seperti disini aku bisa lihat banyak sekali pro dan kontra yang akan terjadi gitu terima kasih buat kalian mungkin bareng kalian ingin konsultasi personal bisa di instagram aku kalau kalian pengen komen-komen juga boleh nah untuk kalian jangan lupa buat di subscribe jangan lupa buat di like dan jangan lupa buat di komen see you nama saya dong mbak disini unyang ingatkan sekali lagi bagi yang belum nonton itu durasinya 4 menit itu jelas sekali ya detail sekali dia menjelaskan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nanti di tahun-tahun depan gitu kan apabila bapak Prabowo menjadi presiden 2024 ya seperti itu jadi kalau ramalannya baik-baik sih kita aminin gitu ketika dia meramal bapak Prabowo itu banyak sekali ya ramalannya itu baik-baik semua ya kita aminin gitu kan bukan untuk di percaya gitu ya ya terserah sih bebas kalian juga kalau mau misalkan mau percaya silahkan tapi kalau Ujang sih nanggapinya si mbak ini jago menganalisa mungkin ya menganalisa gitu memprediksi lah gitu ya kadang ada orang yang prediksinya itu tajam analisanya itu kuat gitu kayak gitu ya oke mungkin sekian terima kasih buat kalian sudah menyempat mampir jadi Ujang persilahkan buat kalian menanggapi video ini ya silahkan kalian komen menurut kalian gimana nah Ujang lalu pamit sampai jumpa lagi di next video